Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tak akan menyerah begitu saja dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel meski digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO Lantas orang nomor satu ini pun mengaitkan langkah Uni Eropa tersebut dan era penjajahan Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa Meski begitu, adanya gugatan tersebut tidak akan menghentikan Indonesia untuk melarang ekspor dan hilirisasi biji nikel Selanjutnya pemerintah akan mengajukan banding terhadap perusahaan WTO yang menyatakan Indonesia melanggar ketentuan WTO terkait dengan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel dalam negeri Pasalnya Jokowi melihat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal menciptakan produk turunan produksi baterai kendaraan listrik Berdasarkan laporan final panel 17 Oktober 2022 Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1G ATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada Disput Settlement atau DS592 Ada pun pembelaan pemerintah Indonesia lewat ketentuan pasal 11.2A dan 20.2G ATT 1994 berkaitan dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional juga ditolak pada pengatur perdagangan internasional tersebut Oleh karena itu, pemerintah terus menggenjat pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik atau elektrik viagal di Indonesia dan diyakini produksi baterai ini dapat mendonggerak pertumbuhan ekonomi RI secara signifikan Presiden Jokowi Dodo sangat yakin ekosistem inilah yang mampu membawa RI menuju ke peradaban negara maju Apalagi ekosistem ini berhasil terbentuk Investor-investor luar akan berdatangan dengan sendirinya Nantinya Jokowi memperkirakan 2026-2027 lompatan ekonomi RI sudah akan terlihat Ia yakin investor ke depan akan berbondong-bondong masuk ke RI Seiri dan industri otomotif EV yang akan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil Atas dasar hal inilah, Jokowi kembali mengajak para investor untuk mendukung proses pembentukan ekosistem tersebut Baik melalui transfer teknologi maupun transfer pengetahuan Dan nantinya, orang nomor 1 RI ini yakin tidak hanya persoalan kendaraan listrik saja Tetapi nantinya industri-industri lainnya seperti badan mobil dan pesawat juga akan ikut masuk ke Indonesia Sementara menyangkut bahan baku baterai EV sendiri mulai dari nikel, timah, bauksit hingga tembaga Hampir seluruhnya sudah tersedia di RI Dan menurut Jokowi, tantangan selanjutnya ialah bagaimana cara menyatukan ekosistem tersebut Mengingat sumber-sumber mineral itu terletak di daerah-daerah berbeda Program hilirisasi berhasil memberi nilai tambah bagi Indonesia Dan menurut Presiden Jokowi Dodo, hilirisasi nikel berhasil menciptakan nilai tambah dari tadinya 18 trili rupiah Jadi lebih dari 323 rupiah setelah hilirisasi Bahkan menurutnya Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan dari hilirisasi Apalagi Indonesia akan mengembangkan industri baterai kendaraan listrik dan bahan baku yang sudah tersedia Melalui industri baterai kendaraan listrik dan pengembangan hilirisasi Jokowi menyebut Indonesia bisa mendapatkan untuk berpuluh-puluh kali lipat Potensi energi bersihnya Indonesia disebut Jokowi cukup besar Ia ingin produk yang dihasilkan Indonesia adalah produk-produk premium Apalagi bahan baku pembuatan kendaraan listrik sudah tersedia Contohnya nikel, bauksit, tembaga hingga timah Menurut Jokowi hanya litium yang belum dimiliki Indonesia Jokowi pun menyebut sudah membisiki Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk bekerja sama Jokowi sendiri optimis Indonesia bakal menjadi penyuplai 60% baterai kendaraan listrik dunia Saat itu, Presiden Jokowi Dodo menceritakan pengalamannya dalam gelaran B20 Bali Jokowi mengaku sempat membisiki Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Awalnya, Jokowi menceritakan potensi Indonesia yang bisa dimanfaatkan menjadi kekuatan Indonesia memiliki timah, bauksit, nikel, tembaga untuk membangun industri mobil listrik Namun ada satu yang tidak dimiliki Indonesia, yaitu litium Menurut Jokowi, Australia menjadi negara yang memiliki litium Dan pada kesempatan itu, Jokowi menyebut B20 memberi dampak positif ke Indonesia Bahkan dirinya sampai didatangi tiga delegasi besar untuk membahas langsisi energi Hingga transformasi digital tak lepas dari kekayaan yang dimiliki Indonesia Tetapi meski kerjasama terkait itu belum resmi terjalin Sudah ada pengusaha Indonesia yang memiliki tambang di Australia Dan Jokowi pun mengacungi jempol karena hal ini Menyebut orang-orang Indonesia sebagai orang pintar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!